Terima kasih. 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 kalimat kata konjungsinya atau kata penghubungnya ya, nah yang kedua ada konjungsi intrakalimat nah kalau misalkan konjungsi intrakalimat biasanya dia ada di tengah-tengah kalimat kata penghubungnya, seperti itu nah yang lebih sering biasanya kalau antarkalimat bisa kata demikian namun selain itu oleh karena itu kemudian kalau yang intrakalimat atau di tengah-tengah kalimat ada kata dan, ada kata oleh, ada kata tetapi, seperti itu ya, ada kata agar, nah jadi kalau kita lihat berdasarkan rumpang yang ada di kalimat 9 kita harus lihat dulu seperti apa isi dari kalimat sebelumnya, biar tahu kalimat 9 ini cocoknya kita pakai kata penghubung apa gitu ya, biar nanti kalimatnya berkaitan, ataupun kalimatnya padu oke, kita lihat kalimat 8 kenaikan ini karena adanya biaya penyusutan nah ini adanya ya nah, ini kakak benerin dulu nah ini kata adanya kenaikan ini karena adanya biaya penyusutan yang naik menjadi 138,58 miliar rupiah dari 91,45 miliar rupiah titik-titik, ada juga kenaikan gaji dan imbalan kerja menjadi 18,75 miliar rupiah dari 15,76 miliar rupiah dan biaya perbaikan serta pemerhaan oke, jadi untuk melengkapi rumpang ini teman-teman bisa fokus di kalimat ke-9 ya nah, di kalimat ke-9 ini ada kata ada juga berarti kata ada juga ini menunjukkan penambahan nah, berarti menunjukkan penambahan apa gitu ya nah, penambahan informasi biaya penyusutan jadi teman-teman silahkan cari kata penghubung yang menunjukkan adanya penambahan kalau kita lihat opsi yang A disini ada kata tetapi nah, kata tetapi ini menghubungkan antar kalimat gitu ya nah, hubungannya itu berkaitan tentang pertentangan makanya karena seharusnya yang kita tuliskan kata konjungsi berupa penambahan nah, berarti opsi yang A ini opsi yang salah karena ini konjungsinya atau kata hubungannya berkaitan dengan pertentangan berarti opsi yang A adalah opsi yang salah oke, opsi yang B dengan demikian nah, dengan demikian ini hubungannya antar kalimat itu menunjukkan suatu konsekuensi gitu ya nah, ini menunjukkan suatu konsekuensi nah, jadi teman-teman disini tidak menunjukkan konsekuensi nah, disini menunjukkan adanya penambahan disebutkan dengan adanya kata juga gitu ya nah, makanya opsi B dengan demikian adalah opsi yang salah kemudian opsi C disini ada kata namun nah, namun juga menunjukkan kata penghubung suatu kalimat nah, jika kalimat itu bertentangan disini kakak tuliskan pertentangan nah, karena tadi balik lagi ya nah, disitu hubungannya penambahan berarti ini adalah opsi yang salah opsi D selain itu konjungsi selain itu adalah konjungsi yang tepat karena konjungsi selain itu menunjukkan hubungan penambahan ya nah, jadi karena disini ada kata ada juga berarti itu penambahan dari kalimat sebelumnya nah, berarti teman-teman konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang di kalimat 9 adalah opsi yang D selain itu untuk opsi yang E nah, disini oleh karena itu kurang tepat ya jadi makanya jawabannya adalah yang D oke, kita lanjut soal berikutnya perasa manakah pada bacaan di atas yang pola maknanya sama dengan pola perasa praktisi medis ya nah, jadi teman-teman perasa itu nanti dua kata yang memiliki makna gitu ya nah, itu adalah pengertian dari suatu perasa dua kata atau lebih yang memiliki makna nah, disini yang ditanyakan adalah pola maknanya sama dengan pola perasa praktisi medis nah, jadi kan praktisi medis ini terdiri dari dua kata nah, praktisi itu artinya sendiri adalah ahli gitu ya atau pelaksana juga boleh nah, jadi kakak tuliskan disini praktisi itu sama juga dengan pelaksana berarti ini berkaitan dengan orangnya nah, kemudian medis itu berkaitan dengan bidang kedokteran gitu ya ataupun nanti kesehatan ini kakak tulis berkaitan atau berhubungan dengan kedokteran atau kesehatan berarti ada praktisi sama medis nah, jadi sekarang kita cari yang pola maknanya sama berarti yang memiliki arti sama dengan praktisi medis oke, kita bahas opsi yang A gitu ya nah, opsi A disini katanya tindakan kreativitas kalau kita cari makna tindakan kreativitas berarti ini sama juga dengan perbuatan nah, tindakan itu adalah perbuatan gitu ya kemudian kreativitas itu adalah kekreatifan nah, berarti kalau misalkan kita hubungkan dengan makna praktisi medis berarti opsi A ini adalah opsi yang salah karena pola maknanya berbeda ya nah, jadi seharusnya bukan perbuatan kekreatifan gitu ya tapi nanti cari lagi yang sama dengan pelaksana yang berhubungan dengan kodokteran atau kesehatan yang berikutnya opsi B perasa sejumlah kreativitas nah, jadi kita cari makna sejumlah nah, sejumlah itu berarti sama juga dengan banyaknya gitu ya maknanya kemudian kreativitas itu sama juga dengan kekreatifan jadi maknanya adalah banyaknya kekreatifan gitu ya nah, berarti opsi B ini maknanya tidak sama dengan praktisi medis berarti opsi yang B adalah opsi yang salah oke, kita lihat yang opsi C wilayah otak nah wilayah otak ini berarti kalau kita artikan gitu ya maknanya adalah bagian otak dalam bagian otak dalam berarti ini belum sama maknanya dengan praktisi medis makanya opsi C adalah salah oke, sekarang kita lihat perasa psikolog klinis nah, jadi psikolog klinis ini nah, kita artikan gitu ya psikolog itu tadi seorang ahli berarti seorang ahli psikolog nah, jadi kalau disini kayak tadi praktisi medis nah, ini juga pelaksana atau ahli praktisi itu ahli atau pelaksana kemudian disini ada kata klinis kata klinis ini berarti berdasarkan pengamatan klinik gitu ya nah, dan berkaitan dengan kesehatan oke, berarti yang cocok pola maknanya dengan praktisi medis berarti adalah psikolog klinis makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D untuk opsi E disini ada kata perasaan sulit nah, perasaan sulit itu berarti perbuatan dengan panca indra mengenai hal yang sulit atau yang susah berarti ini tidak sesuai dong maknanya jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D kita bahas soal berikutnya dalam teks tersebut nah, ini kakak hapus dulu ya nah, dalam teks tersebut terdapat kata yang tidak baku berarti kalau kata yang tidak baku kita cari yang tidak sesuai penulisannya dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia kita lihat yang pertama disini ada kata miliar nah, disini banyak kata miliar ya nah, penggunaan kata miliar disini sudah tepat dan penulisannya sudah sesuai dengan KBBI ya, menggunakan huruf I setelah huruf L bukan menggunakan huruf Y setelah huruf L jadi opsi A ini sesuai kata baku gitu ya nah, karena yang ditanya disini tidak baku berarti opsi yang A kurang tepat opsi B periode nah, kata periode juga penulisannya sudah sesuai dengan KBBI ya nah, karena yang ditanya yang tidak sesuai berarti opsi B salah opsi C indek nah, disini ada kata indek teman-teman gitu ya nah, seharusnya kata indek itu menggunakan huruf S setelah huruf K gitu ya nah, jadi kata indek itu bentuk tidak baku dari kata indeks nah, jadi penulisan yang sesuai dengan KBBI adalah indeks nah, makanya karena yang ditanya yang tidak baku berarti jawaban yang tepat itu adalah opsi yang C untuk opsi D entitas sama imbalan penulisannya sudah sesuai dengan KBBI oke, baiklah kita jawab soal nomor terakhir penulisan kata baku dibawah ini yang tepat adalah nah, kita lihat disini ada kuitansi nah, kata kuitansi ini salah gitu ya nah, ini tidak baku seharusnya penulisan yang sesuai KBBI itu adalah tidak menggunakan huruf W jadinya harusnya kuitansi oke, yang berikutnya kuintal disini juga tidak baku karena penulisannya tidak sesuai dengan KBBI nah, harusnya setelah huruf K itu menggunakan huruf U bukan W jadi kuintal nah, disini ada kata analisis nah, kata analisis teman-teman ini adalah kata baku gitu ya nah, karena penulisannya sudah sesuai dengan KBBI biasanya kan ada kata analisa ya nah, kata analisa itu adalah bentuk tidak baku dari analisis nah, oke kita cek opsi yang D atlet nah, ini kurang tepat nah, ini tidak sesuai penulisannya dengan KBBI seharusnya dia menggunakan E setelah huruf L nah, jadi yang tepat itu penulisannya atlet gitu ya bukan atlet nah, antri juga tidak baku karena penulisannya tidak sesuai dengan KBBI seharusnya huruf I menggunakan huruf E gitu ya nah, jadi seharusnya antri nah, setelah huruf R menggunakan huruf E antri bukan huruf I jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C analisis selamat menikmati